Intro Hai guys, welcome back to Christine UJH channel Kali ini aku akan membahas tentang Nepenthes Jadi sesuai judulnya, jangan masukin air di dalam kantong Nepenthes Ini dia alasannya, jadi aku akan menjelaskan alasannya di video kali ini Dan buat kalian yang pecinta kantong Samar Kalian wajib nonton video ini, karena video ini memberikan pengetahuan buat kalian Dan karena video ini juga gratis Jadi aku harap kalian bisa tinggalkan subscribe di channel ini Dan berikan like juga ya di video ini Nah jadi kali ini aku syuting langsung di kebun Jadi biasanya aku openingnya di studio, kali ini aku langsung cus ke kebun So let's check this out lah Check it out Nah guys, jadi ini adalah Nepenthes Globosa Hybrid aku Ini adalah Nepenthes Globosa yang aku kasih pupuk Osmocode lalu Kalian udah bisa lihat sekarang kantongnya udah segede ini Ini ada kantong lama yang peristomnya udah merah Dan ini kantong baru yang peristomnya masih hijau kuning gitu ya Jadi disini aku pengen bikin video edukasi kayak gitu Nah jadi kenapa jangan masukin air ke dalam kantong Nepenthes Itu karena Nepenthes ini kan kayak gini Jadi aku pilih modelnya kali ini Nepenthes Globosa Hybrid Karena moncongnya ini lumayan besar Kelihatan gak tuh Tapi topinya besar juga sih Aku pengen nunjukin soalnya di bagian dalam kantongnya itu yang ada air Gak keliatan ya Tapi di bagian dalam kantong ini ada air Hah kayak gini nih Kebetulan ada yang moncongnya botak nih Yah kameranya gak fokus Nah pokoknya kayak gitu Bagian dalam kantongnya itu kan ada air tuh Nah Kenapa kita gak bisa masukin air lagi Palingan kalian berpikir kak Masukin air kak Biar airnya di dalam kantong jadi banyak gitu Jadi penuh No 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 Jangan lakukan itu Karena di dalam kantong somar ini sesuai dengan video tadi Yang udah kalian lihat ini Di dalam sini ada air Nah kalau yang ini udah gak ada tutup Jadi dia udah bercampur sama air hujan juga ya Kalau memang lagi musim hujan sekarang Nah Kalau yang ini Dia ada tutup Nah kenapa dia memiliki tutup Jadi tutup ini fungsinya adalah untuk menghalau air-air Segala macam air agar tidak masuk ke dalam kantong somar ini Nah karena kantong somar itu Di dalam kantongnya memiliki peris Apa ya Apa namanya itu Eksim Atau sat kimia lah Memiliki sat kimia yang fungsinya Untuk mencerna serangga Nah jadi kalau bagian dalam kantong ini Udah diatur sedemikian rupa sistemnya Udah diciptakan sama Tuhan Untuk mencerna serangga yang masuk Jadi dia ini udah ada Enzim untuk mencerna makanan gitu Jadi kayak lambung kita itu Jadi dia bisa mencerna serangga Dan itu ada cairan khususnya Yang memang dihasilkan oleh kantong somar itu sendiri Nah kita gak bisa memasukkan air Karena apa Karena jika kita memasukkan air ke dalam kantong somar itu Itu akan mengganggu fungsi dan sistem dari Proses pencernaan makanannya Nah jadi kalau misalnya kayak gini Dia udah pasti kayak gini Misalnya dalam waktu satu minggu Satu serangga udah selesai dicerna Nah kalau kita masukin air bisa jadi itu Berbulan-bulan serangga itu Lama banget baru tercerna Karena udah terganggu gitu Sistem pencernaannya Karena udah ditambah air Nah lain ceritanya Kalau kalian membeli nepentis yang baru tiba Kalau nepentis yang baru tiba itu biasanya Kantongnya memang kering Karena dari pengiriman Jungkir balik gitu kan boxnya Jadi kantongnya memang kering Nah kalau yang kayak gitu memang kantong kering Itu kalian bisa masukkan air Karena apa Karena kalau kalian masukkan air itu Kayak gimana ya Jadi biar kantongnya itu jadi lebih tahan lama ya Soalnya kalau kantong kering Dia akan cepat mengering juga Jadi kayak gini Kantong kering Nah tapi kalau kantong yang nepentis yang baru tiba Kalian masukin air It's fine It's okay Tapi hanya sekali aja ya Jangan dimasukin berulang kali Agar sistem pencernaannya gak terganggu Nah jadi kalau kalian masukin air Di dalam kantong semar yang baru tiba Itu fungsinya untuk membuat kantong jadi lebih lama Jadi misalnya satu kantong kayak gini Yang baru kebuka Misalnya tahan selama satu bulan Nah kalau kalian baru beli Kalau kantongnya kering Dia hanya tahan mungkin beberapa hari aja Abis itu langsung kering Nah kalau kalian masukin air Ke dalam kantong yang baru kalian beli itu Itu tanamannya Kantongnya mungkin bisa bertahan hingga dua minggu Nah jadi seperti itu lebih awet aja gitu kantongnya Tapi kalau untuk globosa yang udah adaptasi seperti ini Nepentis yang udah berhasil adaptasi Aku saranin jangan masukin ke dalam Air ke dalam kantongnya Karena itu akan mengganggu sistem pencernaan mereka Jadi aku harap kalian nonton video ini Dan bisa mendapatkan informasi Edukasi pengetahuan ya Jadi jangan masukin air di dalam kantong semar Soalnya itu akan mengganggu Proses pencernaan serangga mereka Jadi cukup dibiarin kayak gini aja Sesuai dengan fungsi alami kayak gitu Nggak usah diutak atik Nggak usah diapa-apain ya kantongnya Cukup dibiarin aja seperti itu Nah jadi kali ini aku cuma mau bikin video yang singkat ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa tinggalkan like, komen, subscribe, dan share di channel ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye Salam dari dunia Nepentis Peace Sub indo by broth3rmax